Meluncur ke TKP, siap, 8-6. Menanggapi banyaknya kasus kecelakaan di perlintasan kereta api, seperti pada akhir Desember 2013, setelah itu kami bekerja sama dengan Satgakum dari Direkturat Lalu Lintas Polda Metro Caya menertibkan perlintasan kereta api di Patau Senayan. Kami mendapati beberapa pelanggaran, diantaranya pelanggaran roda empat yang dengan sengaja memutar balik atau membelokkan kendaraannya ke arah kanan, padahal memang sudah jelas ada marka jalan di situ, dilarang untuk memutar balik ataupun belok kanan. Selamat sore, Bu. Saya lihat surat-suratnya. Jadi sebenarnya, Bu, udah tahu pelanggaran ya? Udah tahu kan? Sim aja ya. Bayar di bank aja gitu ya? Iya, tanda tangan dulu. Kalau mau ikut sidang di Ampera, kalau mau bayar bank, bisa bayar di bank. Pak, mau bayar di bank aja? Denda yang dikenakan itu denda maksimum. Iya. Ya, melanggar lagi ya. Nanti SNK-nya diambil kalau melanggar lagi. Tidak tahu kalau tidak boleh memutar arah. Tapi semua itu hanya alasan yang penting, peraturan tetap peraturan. Dan di situ sudah jelas ada rambu-rambu, larangan. Jadi, ya kami tindak. Bu, besok-besok jangan lagi ya, Bu. Nanti jangan diulangin lagi ya. Di situ tidak boleh memutar balik. Memutar balik, ataupun itu dari arah, nah ya, seluruh-uruh tidak boleh. Itu harus memutar balik. Di permata hijau. Di permata hijau. Naik layang dulu. Iya, naik layang dulu. Nggak boleh langsung motong, Bu, bahaya. Ini sidangnya di Ampera Raya ya. Ibu, ini sidangnya di Jalan Ampera Raya di Belanda, Jakarta Selatan. Apabila Ibu tidak bisa menghadir sidang, boleh wakilkan suami itu, boleh. Siapapun yang Ibu wakilkan boleh. Yang penting bahwa singkat Lebaran Raya ini saja. Tanggal 14.00, Aris Mat, jam 9.00. Terima kasih, Ibu. Sia, Tia, Bu, ya. Kan ada ini, ada ini. Ditunjukin saja. Ketika Ibu. Ketika Ibu. Ketinggir dong. Iya. Bisa lihat surat-suratnya, Bu? Iya, bisa lihat surat-suratnya. Sim-nya? Nggak ada. Bu, jelas ya, Ibu. Nggak boleh motong dari situ ya, Bu, ya. Iya, tetap aja, Bu. Terserah Ibu mau buru-buru ya, tapi peraturan tetap peraturan. Sim-nya nggak ada. Ibu, mohon maaf, KTP-nya tolong dikeluarkan kalau tidak membawa sim. Supaya sehat tidak salah dalam pendudukannya. Bu, ini dua pasal ya. Ibu sudah melanggar. Yang pertama, yang kedua, Ibu tidak membawa sim. Nanti, Ibu sidangnya di Ampera Raya tanggal 14 bisa diwakilkan. Apabila itu tidak bisa, yang penting bawa aja surat gelangnya. Iya, Ibu. Dan sidangnya? Dari kesehatan, Bu. Iya, Bu. Kalau datang lebih pagi, lebih dulu. Baik, Ibu, yang dikenakan pasal 287, rambu-rambu laraan. Kedua, Ibu 28882, Ibu 2106, Ibu tidak membawa surat izin mengemudi atau SIM. Ini apabila Ibu tidak bisa hadir, boleh diwakilkan oleh siapapun. Terabat Ibu, siapapun boleh. Yang penting bawa surat gelangnya aja. Nah, sewaktu-waktu kalau Ibu saat berjalan, diberhentikan petugas kepolisian, harusnya tunjukkan aja surat gelangnya. Tunjukkan surat gelangnya. Apabila ini sebagai buci? Iya, betul. Makasih berjalan. Iya, betul. Kan Ibu enggak bawa sih. Iya. Nanti kan Ibu sidang itu dikembalikan di sana. Ya, terima kasih. Selamat sore. Ya, hati-hati ya, Bu. Jangan melanggar lagi. Sebanyak kan pelanggarnya di sini wanita. Silahkan Ibu bayar pendidikannya ke pengadilan aja, ya. Iya. Dan ke pihak pendekat. Kalau dilihat dari segi pendidikan, rata-rata pelanggar yang tadi kami temui di jalan berpendidikan yang cukup. Jadi menurut saya itu semua bukan karena pendidikannya, tapi karena memang mental orang itu siap atau tidak berkendara. Selain pengendara mobil yang melanggar, juga ada pengendara sepeda motor yang melanggar. Kami temukan seorang pengendara sepeda motor yang secara rambu-rambu dia melanggar. Dan kemudian juga warna sepeda motor tidak sesuai dengan STNK-nya. Dan juga dia menggunakan sirina. Tangan saya berapa? Tangan saya berapa? Nah, saya bukan nangkep-nangkat. Cari begitu. Oh ya, mohon maaf. Ya. Saya sambungnya hanya satu keberan. Ya, orang banyak, Pak. Ya, betul. Bukan ada banyak, Pak. Ya, sirina. Sirina, sirina. Sirina, sirina. Ada ID media. Dan jadi kami disitu berpikir, oh dia ingin menunjukkan bahwa dia adalah salah satu dua orang media. Kenapa? Iya, makanya tadi kan ditanya, Mas. Kenapa diserahin semuanya? Yaudah, kan tadinya yang diminta surat-suratnya. Mas, ngirain semuanya. Warnanya apa itu? Hitam. Ini kenapa ya? Hah? Warnanya apa? Ini saya beli sama orang, Pak. Nah, dua-dua tahun sirina, ya? Sirina, jangan ini. Jadi, Pak, tapi cepat, karena saya, Pak. Mas, termasang itu ada. Yang berapa yang menunjukkan kemudian? Yang kemudian. Kemadap, pemakaran, ambulan. Kamu di antara 3 ini, Pak? Memadap, ambulan, kemudian. Kamu apa? Terus, Pak. Bukan, Pak. Kamu berhak kemudian 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 kemudian. Udah. Kalau lagi, kurik aja. Untuk terhadap masyarakat, bahwa mereka yang selalu memberikan berita-berita hangat untuk masyarakat, tentunya bisa menjadi contoh untuk masyarakat. Tentunya patut untuk dijadikan peladan dalam berlalu lintas. Hei, jangan dikeber-keber! Sampuni keberperan ke jalan. Malay! 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 Jangan kopi! Udah-udah, ibu-ibu, jangan ini dulu. Udah-udah. Udah-udah, ibu-ibu. Udah-udah, ibu-ibu. Ibu-ibu, jangan ini dulu. Udah-udah, ibu-ibu. Udah-udah. Terima kasih sudah menonton!